Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Leru Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 21 Oktober 2021 Kamis Pekan Biasa ke-29 Disusun oleh Frater Franz Pangita SVD dan akan dibawakan oleh Frater Christian Patut SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas 12 ayat 49-53 Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya Aku datang melemparkan api ke bumi Dan betapa ku dambakan agar api itu selalu menyala Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung Kalian sangka, aku datang membawa damai ke bumi? Bukan, bukan damai Melainkan pertentangan Karena mulai sekarang Akan ada pertentangan antara lima orang dalam satu rumah Tiga melawan dua Dan dua melawan tiga Mereka akan saling bertentangan Bapak melawan putranya Dan putra melawan bapanya Ibu melawan putrinya Dan putri melawan ibunya Ibu mertua melawan menantu Dan menantu melawan ibu mertuanya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu Saudara saudari Pencinta sang sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Mewartakan kebenaran Sabda Yesus yang baru saja kita dengar Mungkin agak mengejutkan kita Yesus yang kita kenal sebagai Raja Damai Mengatakan kepada para muridnya Bahwa sebenarnya Ia datang untuk membawa pertentangan Apa maksud Yesus mengatakan demikian? Kata-kata Yesus ini mengantar kita Pada sebuah kesadaran Bahwa untuk memperjuangkan hal yang benar Atau untuk menciptakan damai di atas dunia ini Butuh perjuangan yang keras Seperti pepatah yang mengatakan Di ujung rotan ada emas Demikianlah juga tentang perdamaian itu Bahwa di ujung pertentangan itulah Damai itu muncul Kita pasti pernah mendengar cerita Atau kisah tentang perundingan damai Antara dua kelompok yang sedang bercekcok Sebelum sampai pada tahap perdamaian Tentu kedua kelompok akan berunding Saling beradu argumen Berdebat siapa yang paling benar Hanya dengan melewati tahap diskursus Dan pertentangan yang panas inilah Orang mencari tahu Mana yang baik dan benar Dan secara bersama Menemukan kata sepakat Demi perdamaian Mencinta sang sabda yang terkasih Sebagai murid Yesus Kita sekalian dipanggil Untuk menjadi pewarta sabda Allah Di tengah dunia Pewarta sabda yang kita bawa Bukan semata-mata tentang kebaikan Melainkan juga tentang kebenaran Sesuatu yang baik belum tentu benar Dan sesuatu yang benar Belum tentu dianggap baik Menurut banyak orang Kecenderungan kita adalah Ingin menjadi orang baik Kita kerap kali memilih prinsip hidup Lebih baik menjadi orang baik Dan tidak menyusahkan banyak orang Tetapi menjadi orang baik saja Kadang meninabobokan kita Pada egoisme sempit Yang hidup Hanya supaya disenangi Banyak orang Ketika melihat banyak hal yang tidak beres Di depan kita Kita menjadi bungkam Mulut kita yang seharusnya bersuara Tentang kebenaran Kerap kali kalah Di hadapan ambisi Agar dia tidak baik Oleh semua orang Sabda Yesus hari ini Adalah sebuah gugatan bagi kita Jika Yesus yang adalah Raja Damai Jika Yesus yang adalah Raja Damai saja Atas nama kebenaran Tidak pernah gentar di hadapan pertentangan Karena pewartan yang benar Bagaimana dengan kita? Kita sudah seharusnya Tidak hanya menjadi pewarta kebaikan Tetapi juga kebenaran Seturut nasihat Sabda Allah Mewartakan kebenaran Tentu akan menyisakan kontroversi Karena kadang Harus membongkar rasa aman orang lain Dan juga Menggoyang rasa aman kita Sebagai pewarta Sanggupkah kita? Hanya dengan keberanian dan kebijaksanaan Yang mengutamakan dialog Kita dimampukan Ya Tuhan Berilah kami roh kekuatan Agar kami sanggup untuk mewartakan Sabdamu Mampu melihat dunia dengan mata jernih dan hati terbuka Dan mampu menyingkap ketidakberesan di dalamnya Amin Sahabat-sahabat pencinta sang Sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website seminari tinggi Santu Paulus Nedaleru Semoga sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabdaan dari komunitas seminari tinggi Santu Paulus Nedaleru Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledaleru.org Dan setiap rumah Idar Mari batu silam dengan air kasih Supaya menguang dalam setiap orang Biar injek Tuhan Selalu menyala di tanah rumahmu